Buku Jendela Terhadap Ilmu Pengetahuan Buku Jendela Terhadap Ilmu Pengetahuan Setelah ibunya meninggal dunia, rumah tersebut dikosongkan Sehingga ia merasa perlu untuk menghidupkan kembali rumah tempat ia lahir dan tumbuh tersebut Oleh sebab itu, perpustakaan si Helhail dibentuk di rumah bolon tersebut Ketika melihat poster logo yang ada di depan perpustakaan Tertulis bahwa perpustakaan ini dilandasi dengan puda atau nasihat orang Batak yang berbunyi Marbisuk Dohot Marroha Makanya gue bilang, Marroha Marbisuk Kalau udah Marroha itu kan, kalau udah punya hati dia, jadi dia harus punya aksi Kalau udah pintar dia, dia harus punya aksi kayak gitu lah Itu harus di jalan dulu kan Marroha Marbisuk Kalau hanya pintar aja, gak ada gunanya Marbisuk ya berarti harus punya aksi kan Jadi kayak gitu lah Perpustakaan yang berdiri di awal tahun 2021 ini Awalnya muncul dari perhatian Andi yang melihat anak-anak di desanya cenderung ketergantungan terhadap gawai Ia menganggap perlu untuk membangun perpustakaan ini Selain untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desanya Juga berupaya untuk mengurangi rasa ketergantungan mereka terhadap gawai Selain itu, ia juga menambahkan kurangnya interaksi selama pandemi COVID-19 Juga menjadi hal yang mendorongnya untuk mendirikan perpustakaan tersebut secara offline Sekarang, jangan-jangan sekarang kan udah terlalu asiknya main gadget Udah punya game sekarang Jadi, gara-gara itu timbul juga kegelisahan kan Gimana caranya biar Bisa juga sih main gadget, tapi ada batasnya kayak gitu Jadi disini, jadi kayak dituntuk lah Jadi kayak dipanggil juga kan Biar anak di sini, biar jangan lupa sama buku Proses awal pembuatan perpustakaan ini tentunya menghadapi tantangan yang masih dihadapi oleh Ani Salah satunya adalah bagaimana ia harus melakukan pendekatan kepada orang tua anak-anak Yang sempat ragu atas pembukaan perpustakaannya Pendekatan yang ia lakukan salah satunya dengan mengadakan event pentas seni hasil karya anak-anak Dalam pentas seni, anak-anak menampilkan karya puisi, tarian tradisional, nyanyian, dan lainnya Sebagai wujud dari hasil teras yang mereka lakukan Pentas seni tersebut juga menjadi sebuah upaya mendorong masyarakat Agar lebih mencintai dunia literasi Cara aku kemarin mendekatkan aku sama orang tua orang ini Buat pensi itulah Itulah caraku Ya istilahnya, karena udah ditengok orang tuanya Si anak udah punya potensi, bisa puisi, bisa buat nyanyi-nyanyi kayak gitu kan Wih, keren juga orang ini ya Karena pendirian perpustakaan si Heil Heil berawal dari idenya Andi rela menyisihkan penghasilan dari pekerjaan seni yang dilakukan sebagai pelukis Untuk membeli kebutuhan perpustakaan seperti rak buku dan alat-alat tulis Ia menganggap bahwa perpustakaan tersebut sudah seperti anak sendiri Sehingga ia bersedia menyisihkan penghasilan untuk mengembangkannya Agar anak-anak di desanya dapat memanfaatkan perpustakaan tersebut dengan baik Perpustakaan si Heil Heil sendiri mengoleksi jenis buku fiksi dan non-fiksi Koleksi tersebut merupakan hasil donasi buku dari warga sekitar desa Dan teman-teman Andi di media sosial Ia membuka penggalangan donasi buku melalui Instagram dan grup-grup WhatsApp Perpustakaan ini buka setiap hari dengan tidak mematok waktu buka dan tutupnya Sesuai dengan permintaan anak-anak Ketika Andi sedang keluar, perpustakaan akan tetap buka jika ada anak-anak yang ingin membaca Namun mengingat Andi mengoperasikan perpustakaan sendiri Kadang-kadang nenek Andi sesekali ikut membantu menjaga perpustakaan tersebut ketika Andi sedang tidak ada Untuk sistem operasional perpustakaan Ia menyatakan anak-anak hanya boleh membaca buku di perpustakaan saja Dan tidak diperbolehkan untuk meminjam buku demi menghindari risiko kehilangan Andi juga menambahkan Ia selalu mengingatkan anak-anak untuk menyayangi buku dan tidak memakainya secara sembarangan Dami Sima Juntak, salah satu donator mengatakan Awalnya terdorong untuk melakukan donasi buku setelah melihat perjuangan Andi untuk membangun perpustakaan dari media sosial Ada beberapa naik di Instagram itu dia ngeposting gitu Kayak beberapa kegiatannya dia di perpustakaan itu Dan ternyata disitulah aku lihat bahwa memang dia yang mulai membuat perpustakaan itu di daerahnya dia Ia menyatakan adanya perpustakaan tersebut juga sangat membantu anak-anak untuk meningkatkan minat terhadap literasi Mengingat kondisi minat baca anak di masa pandemi diperburuk akibat sekolah-sekolah yang beroperasi secara online Ia juga berpendapat adanya perpustakaan ini cukup bermanfaat Mengingat dengan adanya perpustakaan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membaca buku dan berbagi ilmu Tapi dari perpustakaan ini juga maunya ke depannya itu bukan hanya berdampak buat anak-anak di sana Tapi bisa juga berdampak buat orang-orang yang mungkin ada di sekitaran Bali ini mungkin Dan kalau bisa perpustakaan ini lebih bagus lagi dalam manajemen bukunya, penyusunan bukunya, terus tata letak bukunya Andi dan Damai sama-sama berharap agar lebih banyak lagi perpustakaan-perpustakaan yang didirikan Tidak hanya di Desa Sianipar tetapi juga di seluruh Kabupaten Toba Samosir Pemerintah daerah juga diharapkan untuk ikut serta dalam memberikan bantuan terhadap perpustakaan Sebab, jika semakin banyak akses membaca buku, maka pintu kepada ilmu pengetahuan akan semakin terbuka lebar Saya Anggi Ropininta Pangaribuan melaporkan dari Desa Sianipar Sumatra Utara Terima kasih telah menonton!